Anak bangsa ini harus diselamatkan, negara ini harus diselamatkan. Intoleransi, kian mencuat, kemudian kerukunan itu digoyang-goyang, negara dan bangsa itu selalu diteror dan sebagainya. Saya merasa bahwa ini kebinekaan harus diperkuat, demokrasi juga harus diperkuat. Melihat yang kemarin itu ya, 2014, 2012, itu kok saya tuh rasanya saya tuh kemarin sampai nangis sampai kecil hati saya. Benar kecil hati saya. Saya tuh nggak bisa bayangkan kayak apa nantinya. Paling tidak anak cucu kita itu nanti bagaimana, mau tinggal di mana. Itu saya benar-benar nggak bisa menahan saya. Saya sedih banget. Jadi saya kekhawatiran saya itu sangat besar. Apalagi Bapak menjelang wafatnya kan selalu yang dikhawatirkan itu adalah perpocahan bangsa ini. Jadi itu yang membuat hati saya itu seperti dicambuk gitu loh. Kita ajak mereka-mereka yang katolik, yang protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Kita ajak terlamat nyata mereka meresponnya dengan baik sekali gitu loh. Mereka merasa bahwa kita itu ada. Dan dianggap, dan saya sampaikan, itu adalah tidak keluar dari ajaran agama karena hubriwaton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nah itu kita mulai gali antara ajaran puasa itu. Apa sih ajaran puasa itu pada ujungnya adalah mempererat tali persaudaraan yang sejati di antara kita, anak bangsa. Nah, kan ini sama paralel dengan kondisi situasi dan kondisi bangsa. Jadi kerukunan dan keutungan NKRI itu harus kita jaga, kita bina. Kita dekati mereka dengan kasih sayang. Selama ini mereka ditempa dengan kekerasan. Sampai akhirnya hatinya membeku. Nah kalau kita dekati dengan kasih sayang sebagai manusia, pasti hatinya tersentuh. Nggak mungkin manusia itu nggak punya norani.